POTENSI PERANG DUNIA KETIGA DALAM KONFLIK CINA VERSUS TAIWAN AMERIKA-TAIWAN VERSUS CINA-RUSIA-KORU Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taiwan telah membuat Cina berada kuas-kuas terkait dukungan negara lain atas pulau yang diklaim sebagai bagian dari negeri tira bambu tersebut. Cina yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak itu lantas beraksi emosional dengan memulai beberapa hari latihan militer langsung di enam zona di sekitar pulau tersebut. Beberapa diantarannya melanggar batas perairan teritorial Taiwan. Taiwan segera merespon diga menuding Beijing memperlakukan blokade de facto dan mengatakan pihaknya mempersiapkan perang tanpa mencari perang. Guys, apakah aksi dan reaksi ini bakal memicu perang dunia tiga? Diplomat veteran dan akademisi asal Singapura, Kishore Bah Bubani mengatakan, Meskipun Cina meradang dan memicu kedagangan, hingga menimbulkan kekhawatiran banyak negara kawasan seperti Singapura hingga Filipina, tapi negara presiden sebelah Jinping itu tidak akan memulai perang. Cina disebutnya tak punya pilihan selain beraksi, namun di saat bersamaan tak akan memulai perang dunia tiga. Pakar maritim asal Filipina, Jai Batong Bajal, mengatakan kunjungan Pelosi dengan ancaman aksi militer Cina, ia disebut sebagai berlebihan dan tidak proposional. Sementara itu, Dewi Fortuna Anwar, analis di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, juga mengatakan jika terjadi perang antara kedua negara, tidak akan ada yang menjadi pemenang sebab akan meluluh lantakan Asia Tenggara. Boleh saja para pengamat melihat tak ada potensi perang dunia ketiga dan Cina hanya sekedar menggerta. Domen perkembangan politik kawasan bisa berubah setiap saat, apalagi Cina dan Taiwan seakan memiliki sekutunya masing-masing. Sebelumnya, dalam kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, ia dengan tegas menyatakan AS akan selalu berada di belakang Taiwan. Amerika lantas memperingatkan Cina agar tidak menggunakan kunjungan Pelosi sebagai alasan menggelar aksi militer. Kunjungan delegasi kongres kami ke Taiwan untuk menghormati komitmen tak tergoyahkan Amerika untuk mendukung demokrasi Taiwan. Kata Pelosi dalam peringatannya saat baru mendarat di Taiwan. Delegasi kami datang ke Taiwan untuk memperjelas bahwa kami tidak akan meninggalkan Taiwan. Sekarang lebih dari sebelumnya, solidaritas Amerika dengan Taiwan sangat penting. Itulah pesan yang kami bawa ke sini hari ini. Ujar Pelosi saat bertemu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Sebagai tokoh yang dicap separatis oleh Beijing karena mendorong kemerdekaan Taiwan, Pelosi memuji kepimpinan Tsai. Kami berterima kasih atas kepimpinan Anda. Kami ingin dunia mengakui itu. Kata Pelosi. Seakan tak mau kalah dengan Taiwan yang mendapatkan dukungan Amerika, China juga beroleh sokongan dari kawal lamanya Korea Utara. Negeri di semenanjung Korea itu bahkan mengecam negeri Joe Biden karena dianggap sudah kurang ajar. Menurut Pyongyang, provokasi politik dan militer Amerika memang disengaja dan merupakan akar penyebab gangguan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Menurut Pyongyang, China adalah bagian tak terpisahkan dari Taiwan, sehingga ini urusan internal Beijing. Karenanya, Korea mendukung tindakan yang akan ditempuh China. Sebelumnya, melalui Kementerian Luar Negeri Rusia, Presiden Vladimir Putin juga meruding Wang Sintang mengacaukan dunia dan memicu kemarahan China. Wang Sintang membawa destabilisasi ke dunia. Kata juru bicara Maria Zakharova di media sosial. Menurutnya, dalam beberapa dekade belakangan, tidak ada satupun konflik yang diselesaikan Amerika Serikat, selain hanya bisa memprovokasi. Guys, apakah kamu pikir konflik ini akan berujung pada China yang akhirnya dirusiakan versus Taiwan yang akan diukrainakan? Jika benar demikian, perang dunia ketiga bisa jadi tak akan terelakkan lagi. Terima kasih telah menonton!